Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Miss Caca Nah, siapa yang ingat tema kita apa? Tuh, tema kita tentang gejala alam Subtemanya tentang banjir Dan sub-subtemanya tentang penyebab banjir Tadi Miss Caca sudah jelaskan kepada teman-teman semua Penyebab-penyebab banjir Siapa yang masih ingat? Betul, ada curah hujan Ada apa lagi? Buang sampah sembarangan Tidak ada pohon Tidak ada selokan Dan masih banyak lagi ya teman-teman Nah, teman-teman tidak boleh loh buang sampah sembarangan Karena nanti buat membuat jadi banjir Jadi kotor Daerahnya jadi tidak bersih ya Harus membuang sampah di mana? Pada tempatnya Nah, teman-teman Video ini Miss Caca akan memperkenalkan Cara percobaan atau eksperimen tentang Penyebab banjir secara sederhana Buat teman-teman di rumah Nah, yang pertama Teman-teman harus siapkan alatnya yaitu nampan Nah, nampannya teman-teman siapkan Nampannya di rumah Terus ada piring Teman-teman harus siapkan piring Nah, piring ini akan digunakan untuk menjadi lautannya Karena air sungai atau air kali itu dari kali ke sungai Dari sungai itu menuju ke laut Jadi, anggap saja ini jadi lautnya ya teman-teman Selanjutnya Miss Caca punya apa ini ya? Pasir atau tanah Nah, tanah ini yang akan menyerap air supaya tidak banjir Kita lihat Apa lagi Miss Caca punya Nah, ini ada sampah Tadi sampah apa aja? Ada sampah pisu Ada sampah kertas Ada sampah plastik Ada sampah masker Terus ada sampah apa lagi ya? Oh, masih banyak Ini ada batu juga Nah, teman-teman Ini buat hiasannya Ada daun Ada batu Nanti ini buat hiasannya ya Terus Ada Air di dalam botol Nah, air di dalam botol ini Yang akan Miss Caca gunakan Untuk menjadi curah hujan Atau jadi hujan Yang membuat banjir Nah, kita eksperimen ya Gimana sih menyebab banjir itu terjadi? Nih, ternyata Ini botolnya Sudah Miss Caca lubangi ya Botol akuannya sudah Miss Caca lubangi Ini akan menjadi aliran sungai teman-teman Nah, aliran sungainya Yang akan menjauh Mengalir ke menuju ke laut Lautnya ini Yang tadi kita gunakan sebagai piringnya sebagai laut ya Nah, sebelum kita mulai Pertama-tama Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah, kita tuang dulu pasirnya ya Teman-teman ke dalam lampannya Kita ratakan dulu nih teman-teman Kita ratakan pasirnya Supaya Rata ya Karena kan ini banyak banget pasirnya Nah Lalu kita letakkan nih Botol yang sudah kita lubangi Menjadi aliran sungainya Kita letakkan di tengah-tengah Nah, biar bisa mengalir Ininya tidak usah terlalu tinggi nih Kita ratakan Nah, kita kubur Botolnya itu Tidak terlalu dalam Yang penting botolnya jadi tidak bergerak-gerak teman-teman Nah Kalau sudah Ini ya Sudah ditaruh Aliran sungainya Sudah ditaruh Aliran sungainya Terus Kita Tambahkan daun-daunnya nih Sebagai hiasannya ya teman-teman Nah Setelah kita tatak Nah Kita letakkan pasirnya Di nampan Terus ada Kita sudah susun Pohon dan batu-batuannya Kita sudah taruh Aliran sungainya Nah, kita saatnya Eksperimen menurunkan air hujannya Di aliran sungainya Nah, sungainya ini masih bersih ya teman-teman Jadi Kita lihat Apakah terjadi banjir Kalau sungainya ini bersih Nah, sebentar Yuk, kita lihat Kita tuang airnya Tuh Nah, lihat ya teman-teman Kalau alirannya Airnya bersih Tuh Sungainya itu mengalirnya Akan Tuh banyak Tuh banyak Tidak akan banjir ke samping Tapi kita lihat nih teman-teman Sekarang kita tambahkan Tuh, lihat ya Airnya mengalirnya dengan Banyak Tidak ada sumbatan Tuh Kita tuangkan lagi deh Ceritanya Nah, ya tuh Walaupun Nih, walaupun Kalinya kecil Tapi bersih Tidak ada sampah Jadi alirannya tetap jalan dengan lancar Nah, sekarang Kita tambahin nih teman-teman Dengan sampahnya Ini ada sampah tisu Ya, teman-teman Kita masukkan sampah tisu Tuh Sampah tisu Sampah plastik Ada sampah kertas Kita masukkan Nih Sampah kertas Kita masukkan Sampah kertasnya Tisu Karena kan teman-teman Sering ya Pakai tisu Nah Terus Ada sampah apa ini Sampah masker Kita masukkan Sampah masker Disini Terus Kita masukkan Sampah masker Disini Terus kita masukkan Lagi sampah plastik Karena sampah kita tuh Banyak banget teman-teman Sehari aja Kita tuh bikin sampah tuh Banyak banget Makanya Kita harus buang Sampah itu Harus pada tempatnya Tidak dikali Karena kalau kita Bayangkan teman-teman Kalau semua orang Buang sampahnya dikali Kita bisa-bisa Tenggelam Daerahnya Nah Buangkan air ke janis Nah Lihat deh Lihat deh teman-teman Ada gak sih Lihat ya teman-teman Apa yang terjadi Kalau Nah Airnya akan Tumpah Kemana-mana Teman-teman tuh Jadi banjir Karena Disininya tersumbat Di Aliran Selainya Jadinya Banjir Ke samping Ke Kewamukiman Ke tanah Ke daerah-daerah yang Lebih rendah Makanya Dia jadi banjir Nah Tuh teman-teman Lihat deh Banjir Tuh kan Jadi banjir Karena disini ada Sumbatan Jadinya Lebih Ke Arah Kemana saja Akhirnya jadi tidak Mengalir pada satu titik Jadinya Akhirnya kemana-mana Jadi Menyebabkan banjir Tuh Banjir ya teman-teman Wah Bahaya sekali tuh Anggirnya banyak banget Kan ya Banjir Nah Jadi Eksperimen ya Teman-teman Sampah itu dapat Menyebabkan Banjir Apabila menumpuk Di Sungai Makanya kita harus Menjaga kebersihan Tidak membuang Sampah sembarangan Sekian dari Misaca ya Teman-teman Eksperimen banjirnya Misaca ucapkan Terima kasih Selamat mencoba Teman-teman Daaah Daaah Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba